Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Markus, pasal 16. Ia sudah hidup kembali. Keesokan malamnya, ketika sabat telah lalu, Maria Magdalena, Salome, dan Maria Ibu Yaakobus pergi membeli rempah-rempah. Pada hari berikutnya, pagi-pagi sekali, pada saat matahari terbit, mereka membawa rempah-rempah itu ke kubur Yesus. Di tengah jalan, mereka membicarakan bagaimana mereka dapat menggulingkan batu besar yang menutupi pintu kubur itu. Tetapi, ketika mereka sampai, mereka melihat bahwa batu yang sangat berat itu telah disingkirkan dan pintu kubur terbuka. Mereka masuk ke dalam kubur itu dan melihat seorang laki-laki berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Wanita-wanita itu terkejut. Tetapi orang itu berkata, Jangan heran, bukankah kalian mencari Yesus, orang Nazaret yang telah disalibkan itu? Ia tidak ada di sini. Ia sudah hidup kembali. Lihat, itulah tempat tubuhnya dibaringkan. Sekarang pergilah dan sampaikan pesan ini kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus. Yesus telah mendahului kalian di Galilea. Kalian akan melihat dia di sana, seperti yang telah dikatakannya kepada kalian sebelum ia mati. Wanita-wanita itu lari dari kubur dengan gemetar dan bingung dan sangat ketakutan, sehingga tidak dapat berbicara. Yesus hidup kembali pada hari Minggu pagi. Dan yang pertama-tama melihat dia ialah Maria Magdalena, wanita yang pernah dibebaskannya dari tujuh setan yang merasuknya. Maria pergi memberi tahu murid-murid Yesus dan mendapati mereka berlinang-linang air mata karena sedih. Lalu ia mengatakan kepada mereka bahwa ia telah melihat Yesus dan bahwa Yesus hidup. Tetapi mereka tidak percaya. Kemudian pada hari itu juga, Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang sedang berjalan dari Yerusalem ke luar kota. Tetapi mula-mula mereka tidak mengenali dia karena ia telah berganti rupa. Ketika akhirnya mereka tahu siapa dia, mereka bergegas-gegas kembali ke Yerusalem untuk menceritakannya kepada yang lain. Tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayai mereka. Pesan terakhir Kemudian ia menampakkan diri kepada kesebelas muridnya ketika mereka sedang makan bersama. Ia menegur mereka karena mereka keras hati dan tidak mau percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya dari antara orang mati. Ia berkata kepada mereka, Kalian harus pergi ke seluruh dunia mengabarkan berita kesukaan kepada setiap orang dimanapun juga. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak mau percaya akan dihukum. Dan siapa yang percaya akan kuberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular tanpa membahayakan dirinya. Dan apabila mereka minum sesuatu yang beracun, racun itu tidak membahayakan mereka. Mereka juga akan dapat menumpangkan tangan ke atas orang sakit, serta menyembuhkannya. Setelah Tuhan Yesus selesai berbicara kepada mereka, Ia terangkat ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Murid-murid pergi memberitakan Injil ke segala tempat, Dan Tuhan menyertai mereka, serta menguatkan pemberitaan mereka dengan mujizat-mujizat.